Ya, ratusan peternak sapi di Sidoarjo, Jawa Timur terus merugi akibat wabah virus penyakit mulut dan kuku. Hewan ternak mereka terus berjatuhan mati mendadak dan potong paksa. Peternak berharap ada relaksasi atau kemudahan pembayaran hutang kredit bank dari pemerintah. Masih menyebarnya virus penyakit mulut dan kuku di Sidoarjo, Jawa Timur akibat belum adanya vaksin dari pemerintah, membuat ratusan peternak sapi di Sidoarjo, Jawa Timur terus merugi. Meski upaya penyembuhan dan penyegahan terus dilakukan, namun jumlah ternak sapi mereka terus berkurang akibat mati mendadak atau dipotong paksa karena terpapar virus PMK. Jika sebelumnya, harga sapi berkisaran 30 juta rupiah ke atas untuk sapi besar dan sehat. Namun harga sapi saat ini tidak lebih dari 10 juta karena harus dipotong paksa. Akibat kondisi kurang menguntungkan ini, membuat ratusan peternak berharap ada relaksasi atau kemudahan dalam pembayaran hutang kredit di bank dari pemerintah. Karena selama ini, hampir sebagian besar peternak sapi menggunakan dana kredit bank untuk pengembangan produksi ternak. Pertama itu kan gemam, langsung jarak 2 hari itu langsung kena puluhnya. Otomatis kan nggak bisa berdiri, sehingga makannya kan nggak mau. Ini kalau dipertahankan, malah dia bisa mati. Oleh Satgas Pangan Sidoarjo, keluhan ratusan peternak sapi di Sidoarjo ini ditampung untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak pemimpin daerah setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, INews, Maborka.